Ya sudah terupdate teman-teman ke versi 7.9.4 ya Cara atasinya kita downgrade aja lagi Oke info aplikasi Kemudian data clear Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Teman-teman di video kali ini disini saya mau review update terbaru untuk aplikasi security ya Ini region Cina tapi gak ada salahnya kita coba di region global ataupun region ID atau Indonesia ya Oke nah untuk security yang saat ini saya pakai disini saya menggunakan versi default ya dari Poco X3 Pro 78.0 ekor 1.2 Dan untuk Joyose disini saya gunakan 2.2.74 ya Nah seperti ini kita akan coba tes nih Apakah setelah kita update untuk security dengan menggunakan Joyose kali ini Nanti performanya di limit atau tidak gitu ya Oke nah disini saya akan coba install terlebih dahulu untuk security nya yang versi region Cina ya Kita coba lihat nih teman-teman Apakah dia berhasil terinstall atau tidak atau masih error Karena sebelumnya di MIUI 13 MIUI 12 saya coba pakai region Cina itu bisa Cuman bila sisi game turbo nya aja gak keluar gitu ya Oke langsung aja disini kita coba install terlebih dahulu ya untuk aplikasinya atau tidak teman-teman Langsung kita coba buka Nah security terus berhenti kirim laporan bag ke MI untuk dianalisa Laporan ini mungkin mengandung informasi identitas dan lain sebagainya cuy ya Ini batal aja dulu Nah ya kita back Kita coba lihat dulu nih Kita masuk dulu ke dalam versi aplikasi security nya Oke dia sudah terupdate teman-teman ke versi 7.9.4 ya Ekor 0.1 cuy ini sudah berhasil terinstall Cuman tadi ketika selesai update itu ada tulisan seperti itu ya Oke Nah selanjutnya disini kita coba lihat dulu nih Kalau kita coba lihat dari bentuk security nya Dia seperti ini ya gak ada perubahan ataupun apapun Langsung aja disini kita coba Tes aja ke performa game nya seperti apa ya Oke Nah kalau kita coba lihat nih teman-teman disini nih Ya ke pengaturan Biasanya suka berbeda loh Coba sini klik Kita coba ke bawah Tuh kan Disini versinya 7.8.0 Tapi kita coba tes dari sini Tadi tuh Oh sekarang kembali Jadi 7.8.0 cuy Oke ya Kita coba install kembali ya Untuk aplikasi security nya nih Kita coba tes aja nih Kita coba tes aja nih Oke Kita coba tes Ini sedang menginstall Oke ini selesai Sekarang kita back dulu Kita bersihkan dari riset aplikasi Sekarang kita coba masuk lagi ke dalam aplikasinya ya Kita coba lihat dulu nih Versi dari aplikasinya Nah sekarang sudah kembali lagi ke versi 7.9 Tapi dia keluar cuy Seperti ini Bentar-bentar Coba lagi ya Coba lagi Nah ya Nah data Oh ya Lihat Jadi gak bisa kayaknya ini cuy Gak bisa kita pakai ya Ya jadi ya seperti inilah ya Kalau region Cina Jadi ya sebaiknya Kalau ada update region Cina Teman-teman jangan pakai aja ya Jadi disini saya cuma memberikan informasi aja gitu kan Ternyata ya baru aja kita coba cek versinya seperti ini Ternyata dia malah seperti ini cuy Tuh ya Laporkan dan Terus berhenti bug dan lain sebagainya Oke ya Tapi saya penasaran Kita coba masuk ke dalam game boosternya Coba lihat Oke ini dia Kita sudah masuk ke dalam game booster Kita coba ini Masukkan gamenya ya Kita coba Ke game Genshin deh Kita coba cari Genshin Impact Seperti ini Kita back Oke Kemana nih gamenya Ini gak ada nih cuy Oke kita masuk lagi ya Oke kita tambah Oh ini nambahin game aja gak bisa Nah bisa 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 Kita coba ya Genshin Ya gen Ngerasa sendiri ya Oke Gen Oke Oke Oh gak bisa cuy Error ini mah Saya sih penasaran aja sih Ini ya Saya coba aja gitu kan Karena ada update terbaru Ada aplikasi security Atau pergame turbo Nah makanya saya coba tes Jadi disini temen-temen gak usah dicoba aja ya Oke Jadi ya tampilannya seperti ini nih Ya Dia gak bisa Ini di MIUI 14 ya Tapi kalau di MIUI 13 Saya gak tau nih Saya belum coba di MIUI 13 Sepertinya di MIUI 13 bisa terinstall cuy Sepertinya bisa terinstall di MIUI 13 Ataupun di MIUI 12.5 bisa terinstall Cuman di bilas sisinya aja Tidak bisa keluar Biasanya gitu ya Kalau ekor 0.1 ya Nah ini Udah resal-resal terus dia Resal-resal sendiri Nah kalau misalkan seperti ini Ya udah Kita back aja Cara atasinya Kita downgrade aja lagi Oke Info aplikasi Kemudian data clear Semuanya di clear case Clear data Seperti ini Mengasuk lagi Info Kita uninstall update Udah gitu aja Ya Biar nanti kita bisa pakai lagi Kalau nanti game boosternya hilang Di sini Teman-teman masuk aja ke aplikasinya Nah seperti ini Kemudian teman-teman langsung aja klik yang ini Nah selanjutnya Teman-teman disini Nanti Tinggal masukkan aja Contoh game Genshin Impact disini ya Genshin Impact Kita masukkan Tambahkan Nah ini udah ada Nah tadi juga tuh Untuk game Apa GPU setting Dia juga kereset Jadi tidak ada malah Nah ini sudah kembali lagi Ke versi default bawaan ya Nah kita coba lihat Ke default bawaan Oke Info aplikasi Nah sudah kembali ke 7.8.0 nih Ya Ekor 1.2 Nah kalau ada ekor 1.1 1.2 1.3 Itu worth it cuy Bisa dicoba Ya Karena disini di Poco S3 Pro 7.8.0 Berarti nanti kita coba Cari yang terbaik Di versi 7.8 Titik berapa gitu ya Itu pasti nanti ada update lagi cuy Oke Jadi untuk versi 7.9 tadi Masih Gak bisa Untuk di Region Indonesia Ataupun di Region global ya Oke Jadi itu aja Mungkin teman-teman ya Bener-bener disini ada informasi Yang bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Sip Kirain bisa dipakai ya Saya mau coba tes gitu kan Tes gamingnya Ternyata seperti ini Berarti di Mi 14 Lebih kompleks cuy Oke Sampai jumpa